hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di youtube channel yuna gaza dan saya bersama teman saya namanya saridho queen channel sekarang saya mau tanya sama kak sari karena kak sari itu youtube channelnya udah wow banget nah makanya saya mau tanya sama kak sari tentang monet monet youtube pemula jadi kalau youtube itu ada persyaratan persyaratannya adalah 1000 subscriber sama 4000 jam tayang butuh perjuangan yang bener-bener ya harus berjuang walaupun kita mau sukses sukses apa gimana sukses tentang di youtube kita harus bener-bener berjuang ya kak ya dari nol dan saya tuh subscribe nya baru berapa tadi 140 masih semangat dan kak sari selalu menyemangatin aku nah terus jam tayangnya aku juga tadi baru 133 dan butuh perjuangan yang bener-bener dan kak sari selalu menyempat aku dan dia selalu semangat semangat pokoknya semangat nah terus sekarang juga saya mau nanya sama kak sari tentang gimana kita mau biar jam tayangnya kita tadi kan kak sari nanya kak aku yang jam tayang itu harusnya 4000 minim kan nah 4000 itu kita udah apa dari youtube udah dapet apa surat surat dari youtube terus nah aku saya mau nanya sama kak sari itu bagaimana kita supaya dapet 400 4000 jam tayang itu oh jadi jam yang dinamakan 4000 jam tayang itu berarti video kita udah ditonton sama orang selama 4000 jam tayang jam tayang jadi wah harus penuh pengorbanan harus semangat nge-up youtube biar di apa ya di youtube nya itu kita ke-up terus jadi kita harus semangat nge-up kok sehari bisa dua kali atau sehari tiga kali atau seminggu tiga kali itu bisa membantu kita biar banyak yang nonton semakin banyak jam tayang nah terus kak sari saya mau tanya seumpama jam tayangnya aku udah menyampai 4000 tapi subscribe nya aku tuh belum sampai 1000 itu gimana kak sari oh itu belum bisa didaftarin jadi kalau itu kan harus lebih semangat cari subscriber kayak gitu oke terus kak sari saya mau nanya tentang apa itu pak barnet apa itu thumbnail thumbnail caranya itu ngeditnya dimana dan harus kemana jadi kita harus ngedit foto dulu di piececard di piececard mau ditulisin apa nih contohnya nih yuna makan bersama gitu tulis dulu yuna makan bersama terus abis kayak gitu kalau mau masang thumbnail kita harus masuk ke dashboard youtube studio namanya youtube studio yang sekarang karena dashboard itu kan dulu kalau yang sekarang youtube studio oh sebenarnya dashboard sama youtube studio itu juga sama kan kakak beradik lah ya iya kakak beradik iya kakak beradik kakak beradik dulu itu namanya aplikasinya dashboard oh sekarang jadi youtube studio karena kan setiap hari itu ada update 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 gitu iya bener disitu kita masuk di youtube studio terus kita klik yang atas sendiri pokoknya di itu ada apa ya namanya di klik tulisan apa pencil oh yang di dashboard itu yang di youtube youtube channel apa youtube studio apa ya kan youtube studio jadi kayak gini ya kawan-kawan ini di youtube studio kayak gini di klik videonya di klik videonya baru kita pasang disini ya ini ada apa ada tulisan pencilnya ini nah disini nih ada pencil disini ya masukin nah baru kita milih mau yang mana oh gitu yang disini ya kita pilih jadi kostum thumbnail nanti ada tulisan disk card disini disk card oke gampang banget kan pokoknya gampang banget semangat untuk pemula harus oke Kak Sari saya juga mau nanya tentang bagaimana kalau kita bikin judul di youtube biar gak kena spam oh ya sebab apa gimana ini penting ini penting yang penting banget untuk pemula juga penting untuk saya juga penting banget untuk kalian yang baru pemula penting juga oke teman-teman kalau kalau apa ya namanya kalau yang namanya pemula itu kasih judulnya harus yang simple kayak makan bersama makan bersama udah bikin aja gak apa-apa jatuh-jatuh nih miknya guys gak apa-apa ya jadi kalau bikin judul seandainya ini Yuna makan cukup Yuna makan terus Yuna makan terus garis dua ada garis dua itu boleh kalau garis dua kalau underscore jangan pakai underscore underscore oh itu gak boleh tapi kalau koma kayak gitu koma jangan kalau nanti kalau kita mau daftar monet itu gak di monet-monet oh gitu soalnya kalau kita penting banget ini teman-teman penting banget jadi jangan ada underscore terus bintang bintang-bintang bintang kan bintang ada terus tanda apa ya kayak pagar kayak gini tanda itu jangan karena kalau pemula itu kan nanti di awal-awal kan kalau mau dimonet itu dipiksa oleh pihak youtube dan di pihak youtube kalau ada itu gak dimonet-monet kayak temenku itu keaan juga begitu jadi jangan cukup Yuna Gaza channel Yuna Gaza kan makan malam terus track itu yang kayak tanda satu itu track dua terus nama channel kita Yuna Gaza oh sumpah mah kalau Yuna Gaza makan malam kayak gitu terus pakai koma di bawah boleh gak gak boleh oh juga gak boleh koma bawah terus sama apa tanda kutip jangan itu mempengaruhi kita susah dimonet jadi cukup makan bikin judul yang simple gampang dicari oke oke sekarang gak saya tahu yang penting nama channel kita harus ada di belakang jadi enak dicari orang oh gitu iya iya santinya nih Yuna Gaza makan malam bersama mamah track Yuna Gaza itu enak dicari jadi kalau orang mencari itu gampang aku baru tahu benar-benar benar-benar oh makasih makasih itu penting wah ilmunya benar-benar terima kasih banget jangan lupa subscribe ya Sari The Queen jangan lupa subscribe oke aku benar-benar gak tahu loh aku baru ketahui kali ini loh gak boleh semua ilmunya benar-benar yaudah cos terus jangan lupa ya oh ya aku mau kasih tahu lagi kalau kita mau kan nge-post nih ya nge-post video di bawah kan ada tulisan biasanya kalau mau nge-post video kan ada tulisan kayak gini nih nih seandainya ambil video ya biasanya di bawah ada tulisan ini nih caption kan ini buat ini ini jangan yang yang gini jadi coba dicoba aja di upload terus nanti di privat kayak gitu loh terserah aja kamu nge-privat gitu ya kamu upload aja gak apa-apa terus di privat kayak gitu loh jangan di publik loh oh gini nih nih oh ya teman-teman nih kalau mau upload nih kan ini judul nih ini kan judul nih ini judul ya ini judul nah ini disini nih boleh boleh pakai yang ini nih kan ini judul nah di bawah ini kamu boleh nge-text siapapun seandainya Nisa di dokuin itu dia tulis sorry the queen langsung muncul disini oh kayak gitu sorry the queen mana sorry the queen sorry sorry the queen langsung muncul pokoknya langsung muncul disini semua ada oke oke gitu kalau di bawah itu boleh tapi kalau judul jangan oh judul jangan dikasih judul harus yang simple jangan dikasih koma tanda kutip atau garis miring garis miring gak boleh oh garis miring juga gak boleh harus lurus garis miringnya gak boleh ya teman-teman itu harus lurus gak boleh miring makanya harus lurus lurus- lurus- lurus kurusan belok kalau belok gak jadi-jadi oke bener itu teman-teman terus saya mau nanya apa lagi ya oh iya jadi youtuber itu jangan malu ya kayak ya oh iya jangan malu biasanya kayak aku aku sendiri lah aku sendiri kan pemula terus kalau lagi di jalan tuh mau nge-vlog nge-vlog gitu biasanya tak malu gitu nah itu perserannya jangan malu kayaknya satu jangan malu dua malu-maluin pokoknya harus pede satu pede terus percaya kalau kalau kita itu gak nyakitin orang lain percaya jadi deh maksudnya kita mau lakuin apa pede gitu intinya pede semangat mudah-mudahan sukses oke 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 cukup sekian ilmu sedikit ilmu dari kita mudah-mudahan semua pemula semangat 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 ya semangat oke terima kasih oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat untuk pemula pemula-pemula oke akhirin oke akhirin dari youtube kita video kita hari ini mudah-mudahan bertemu lagi di video-video lain yang lebih bermanfaat lagi wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati